Intro 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 Hi guys, apa kabar? Selamat datang kembali di GetSeria Dan salam kenal untuk teman-teman yang baru saja bertabung di channel ini Masih dari Kyoto dan kali ini kita akan mengajak teman-teman semua untuk berkunjung ke salah satu kuil Yang tidak hanya terkenal di Kyoto saja tapi juga terkenal di seluruh penjuru Jepang Kuil ini bahkan selalu masuk ke daftar tempat yang wajib untuk dikunjungi bagi para traveler dari berbagai belahan dunia Selamat datang di Fushimi Inari Taisha Intro Fushimi Inari Taisha adalah kuil Shinto yang dibangun untuk memuliakan Inari Okami atau Dewa Inari Dan merupakan kuil pusat bagi 32.000 kuil Inari lainnya yang tersebar di seluruh Jepang Kuil ini terletak di kaki gunung Inari yang berada di ketinggian 233 meter di atas permukaan laut Dan mencakup jalur pendakian gunung sepanjang 4 kilometer Diputuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 jam untuk mencapai puncak dari gunung Inari Selain dikenal akan jalur pendakian gunungnya Fushimi Inari Taisha juga populer karena tori atau gerbangnya yang berjumlah sekitar 10.000 Karena kepopulerannya kuil ini sering muncul di film, drama, dan anime Jepang Teman-teman ada yang pernah lihat enggak? Nah untuk teman-teman yang mungkin akan berlibur ke Jepang dan berencana untuk mengunjungi kuil ini Sebaiknya usahakan untuk datang lebih pagi ya Karena kami mendapat informasi bahwa jumlah rata-rata pengunjung di kuil ini setiap harinya adalah sekitar 7.000 pengunjung Atau 2,7 juta pengunjung dalam satu tahun Itu tuh banyak banget loh guys, kurang lebih setengah dari jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Bali di tahun 2019 kemarin Yang jumlahnya mencapai sekitar 5,7 juta Karena itulah pada tahun 2014 lalu Trip Advisor memberikan peringkat pertama pada Fushimi Inari Taisya sebagai destinasi wisata paling populer di Jepang Kali ini kita juga sengaja untuk datang lebih pagi meskipun tidak sepagi para fotografer dan filmmaker Yang biasanya sudah standby disini sebelum jam 6 pagi Kita baru sampai jam 7 dan seperti yang teman-teman lihat disini sudah mulai banyak pengunjung yang berdatangan Baik itu turis maupun warga lokal Sayangnya selama filming disini sebagian besar hasil rekaman vlogging kita tidak bisa dipakai Karena audionya tidak masuk sama sekali Sedih Tapi meskipun dengan hasil rekaman seadanya Mudah-mudahan kita tetap bisa memberikan informasi yang bermanfaat ya Oke guys, sekarang kita mau mengajak teman-teman untuk masuk ke dalam deretan Tori Yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Senbon Tori Pada dasarnya Tori dipercaya sebagai simbol transisi dari kehidupan duniawi ke tempat yang lebih suci Lalu kenapa jumlah Tori di kuil ini begitu banyak? Itu karena Tori ini tidak dibangun oleh kuil tapi merupakan sumbangan dari para pengikutnya Sebagai bentuk persembahan atau wujud rasa syukur mereka Inari Okami merupakan dewa padi dan pertanian yang juga dianggap sebagai pelindung bagi para pedagang dan pelaku industri Mereka lah yang menyumbang sebagian besar dari ribuan Tori yang ada di kuil ini Tradisi menyumbang Tori ini mulai menyebar sejak zaman Edo dan telah berjalan selama beberapa abad hingga sekarang Dan sebagai hasilnya kuil ini telah mengumpulkan Tori yang tidak terhitung jumlahnya Karena itulah Tori ini dinamakan Senbon Tori atau A Thousand Gates Warna dari Tori ini sendiri adalah merupakan percampuran antara merah dan jingga Yang dalam bahasa Jepang disebut sebagai Shuiro atau Vermillion dalam bahasa Inggris Warna ini merupakan simbol dari dewa Inari dan dipercaya akan menjauhkan dari berbagai kejahatan dan penyakit Di setiap Tori teman-teman akan melihat tulisan nama pemberi donasi dan tanggal kontribusi mereka Besar donasi tergantung pada ukuran Tori yang dipilih Kisaran nilainya sekitar 400 ribu yen untuk setiap Tori ukuran kecil Dan di atas 1 juta yen untuk setiap Tori ukuran besar Nah ini adalah salah satu Tori besar yang kita lihat di sana guys Berbeda dengan kuil lainnya di Jepang Dewa penjaga yang ada di kuil ini bukanlah singa melainkan rubah Rubah yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Kitsune dipercaya sebagai utusan dari dewa Inari Nah ini adalah waktu mama menjelaskan posisi kita saat itu di peta dan di mana letak puncak gunungnya Masih jauh banget ya guys Kali ini kita gak akan naik sampai puncak Tapi mudah-mudahan di lain waktu kita bisa mengajak teman-teman ke puncak gunung Inari ya Saat mengunjungi kuil ini teman-teman harus berhati-hati apabila bertemu dengan monyet dan babi hutan Konon monyet dan babi hutan di gunung ini dikenal sangat agresif dan sering menyerang pengunjung Yang mencoba untuk memberi makan atau mengambil foto dan video mereka Oke guys sekarang kita sedang berjalan menuju bagian luar dari kuil ini Di sini terdapat beberapa toko yang menjual aneka souvenir Sebagian besar barang yang dijual di sini juga bisa teman-teman dapatkan dengan harga yang lebih murah Di discount store seperti Don Quixote Yang mana eh bagus semua ya bagus yang ini sih Ini aja Tapi yang itu juga lucu Ya ibu-ibu milih magnet aja galau Sekarang kita mau cari jajanan dulu yuk Keluar dari Fushimi Inari Taisya kita langsung belok kanan aja guys Di sini sudah mulai ada beberapa pedagang yang berjualan Sayangnya karena ini masih jam setengah sembilan pagi Jadi belum buka semuanya Mana punya Coba dimakan enak enggak Enak Enak Morken Morken Enak Mama boleh minta Iya A A A A A A Thank you Rasanya kayak Taya Mama boleh minta Iya A 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 Nah guys ini semakin siang semakin rame Kita udah mau pulang Tapi yang disini baru datang Jadi memang tipsnya nomor satu adalah harus datang pagi Ke semua tempat wisata di Jepang Oke teman-teman sekarang saatnya untuk pulang ke Nagoya Kita akan naik kereta dulu ke Kyoto Station Tapi sebelum pulang ke Nagoya kita mau cari tempat buat makan siang dulu ya Bop Chris Jendank Bah He Ah He He Wow He 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 T UE T . Selesai ke China nih, kalau ada. Do you like the salad? Hmm. Makan sayur yang banyak ya. Oke. Cheese. Cheese. Wincha lagi makan omorais, teman-teman. Dia nggak mau yang small size, maunya yang gede. Wincha makannya banyak. Iya. This thing. Oke guys, thank you so much for joining us today. Terima kasih sekali sudah mengikuti kegiatan kita hari ini ya. Semoga informasinya menghibur dan bermanfaat. Terus sampaikan ide, masukan, dan pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar ya. Tetap semangat, terus belajar, dan sampai ketemu di video Kidsteria selanjutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax